selamat menikmati 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 tugas selamat menikmati 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 oleh kementerian. Jadi anak-anak kita, anak-anak SMP kita kalau mereka mempunyai kemampuan yang lebih, guru-gurunya harus bisa memfasilitasi mereka agar mereka itu bisa melejit. Itu tugas kita. Memfasilitasi, memberikan fasilitas, mengedukasi. Yang ulagi ketuan ngukul, sok ayinajin, dipilmkan, gitu. Kemudian difasilitasi oleh kita, terus diedukasi. Karena itu tuntutan. Jadi tidak bisa ada anak bisa kemampuan anu terus gitu kayak, karena gue dipanggil gak bisa. Sekarang setiap anak sudah bisa mempublikasikan dirinya masing-masing. Jadi, saya berterima kasih ke Pak Ervin mengadakan acara seperti ini. Nanti akan kelihatan bibit-bibit kita dari SMP mana saja. Yang kayak gini mah, tersebar di mana-mana. Yang penting kita bisa mengembangkan. Saya tahu bahwa kita mempunyai keterbatasan. Jadi, sekolah-sekolah kini kita punya keterbatasan untuk mengembangkan anak-anak kita. Saya minta para kepala sekolah itu bisa mengidentifikasi potensi lingkungan. Namun, di sekolah kurang, ya. Pengembangan kesenian, kebudayaan, literasinya di lingkungan sekitar ada kerjasamakan. Kerjasamakan dengan guru-guru lingkungan. Sanggar-sanggar, komunitas-komunitas ajak masuk ke sekolah. Kerjasamakan. Saya yakin banyak anak-anak kita di sini itu yang mempunyai talenta berkembang. Mungkin berkembangnya di sekolah cuma 10%. Tapi, dia masuk ke komunitas dan dia bisa berkembang di komunitas itu. bisa mengembangkan potensinya mencapai 50%. Bisa jadi seperti itu. Ada anak yang bisa menggitar, bisa menyanyi, bisa alat musik. Bisa jadi bukan di sekolah. Bisa jadi itu mah keluarganya yang bisa nurun ke anaknya, kakak-kakaknya. Kemudian, dia aktif di lingkungan. Bisa seperti itu. Jadi, guru-guru itu bagi saya adalah jalan penerang yang bisa membimbing anak-anak kita terus melejitkan potensi-potensi mereka. Eta nu pantomin di mana, Eta? Ya, pesa tanangan dua. Ya, di mana, Eta? Pak Ajin, nanti di bedakan itu dah. Mungkin mah gurus nih, mah pantomin, ya. Kelas seberat, ya? Kelas tujuh. Kelas hiji, berarti, ya. Kelas gelar-gelar kelas hiji, ya. Namanya, ya. Bagi. terubah di ngurang. Halus gijinya berarti. Iya. Ngiring pantomin. Sahan ngalati. Pak Ajin, langsung. Halus. Kepala sekolahnya langsung ngalati pantomin, nak. Hah? Halus. Langsung turun tangan. Pak Ajin. Pantomim, ya. Dilatih ke Pak Ajin bungkul. Hentai di imah hentai. Di rumah hentai, ayah-ayah. Tadi aja hentai. Pak Ajin, ya. 100% yang namanya. Aduh, berarti tuh. Pak Ajin ngalatih. Pantomim, langsung. Unggalin kan latihan, anak-anak? Ya. Sabar alami. Ngalatihnya sabar alami. Semingguan. Seminggu. Seminggu. Coba peragakan gerakan naik mandi. Udang sare, mandi, pakai baju, terus mengangkat ke sekolah. merosotkan selana. Di angir. Tas naon, di angir. Impi. makai anduk. Anduk. Bukan ke luar deh. Bukan pantau. Tutup deh. Lumpang deh. Kalau mari, milihan baju, nyopot baju. Oh, kosang-sang. Calana. Masukkan. Bers. Bers. Sambuk gak ato. Bosot. Kembali sabuk. Oke. Tuh. Sapatun. Saya pakai sapatun. Terus. So. Terus kekenaan. Bukan pantau. Bukan. Masukkan. Masukkan. Pertanyaan apa? Sapedah. Sapedah motor? Sapedah benar. Terus. Terasa salahnya kolot. Tadi tas nyokot tas sarapan kuasa Hai mana gue sampai dengan sabel aja Hai kata-kata juga uji ya nohon kelas hijinya kelas hijinya menang tas 2 hiji ewang ambil, mati ke mobil nah yang kayak gini jika lamun kurang terus dikembangkan Nusa Pertoski, kan sana-sana yang ngungkul, kayak ayah ini pinter dengan gitar alat musik, vokal melukis, teknik melukis nanti kalau yang anak ini terus diedukasi, guru TIK-nya, nah ini perlunya kolaborasi, guru TIK-nya kemudian membuat projek, projeknya adalah kamu mempublikasikan apa yang kamu bisa kan terus anak itu bisa terus, nah itu pentingnya pendidikan di kurikulum merdeka itu pendidikan terintegrasi jadi satu mata kuliah itu terkoneksi dengan mata pelajaran yang lain saya berbahagia mudah-mudahan nanti kita juga apa banyak komunitas-komunitas di Purwakarta ya, karena Rudy ada banyak sekali di Purwakarta ya komunitas-komunitas itu yang bisa dilibatkan oleh kita gitu, ada kakiman Bang Iman Ule banyak Purwakarta itu seniman-seniman yang bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah kalau anak-anak wanayasa kan bisa nanti bikin Bang Iman Ule itu pernah bikin buka kursus musik anak-anak wanayasa kan bisa ke situ pesantren musik itu pesantren musik kan bisa ke situ karena apa ya nah, kebetulan di Kang Iman Ule juga nanti ada diskusi ya strategi kebudayaan Bapak Ibu kalau kita berbicara strategi kebudayaan itu kita berbicara sekolah sekolah itu adalah proses pembudayaan makanya disebutnya pendidikan dan kebudayaan kalau ngomongin kebudayaan ya sebenarnya sedang ngomongin pendidikan tidak ada kebudayaan itu kebudayaan-kebudayaan yang linuhung itu yang tidak dihasilkan dari proses pendidikan yang baik apakah itu pendidikan formal maupun non-formal atau informal apapun kebudayaan itu dihasilkan dari proses pendidikan dari proses meniru dari proses melihat dari proses mengindra gitu maka kalau kita ngomongin strategi kebudayaan ngomonginnya adalah bagaimana sekolah-sekolah kita melakukan pendidikan yang baik terus mengasah budi mereka dan menghasilkan produk-produk yang bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungan jadi kalau ngomongin strategi kebudayaan itu kita ngomongin apa yang dilakukan oleh kita di sekolah-sekolah dan apa yang dilakukan oleh kita di kelas-kelas untuk menghasilkan anak-anak yang kalau hari ini disebutkan profil pelajar Pancasila terima kasih di kelas-kelas di kelas-kelas terima kasih selamat menikmati